Hewan yang ada di dunia sangat banyak jenisnya Bahkan untuk hewan-hewan yang sudah kita ketahui Mungkin pengetahuan kita untuk hewan itu masih belum cukup banyak Dari sekian banyak hewan, ternyata beberapa dari mereka memiliki kebiasaan unik yang jarang diketahui Lalu seperti apa keunikan-keunikan tersebut? Dan ini adalah rangkuman beberapa hewan yang memiliki kebiasaan yang unik dan aneh versi Gaza Media Eits, cuma mau ingat ini saudara Sebelum masuk video selanjutnya, jangan lupa subscribe channel ini Dan aktifkan lonceng notifikasinya saudara Agar kalian tidak ketinggalan video menarik selanjutnya dari Gaza Media Cikidot Kamping Pingsan Siapa bilang hanya manusia yang bisa pingsan atau hilang kesadaran? Buktinya ada spesies kambing yang ternyata juga bisa pingsan Kambing pingsan atau kambing miotonik merupakan spesies kambing domestik Sesuai dengan namanya, keunikan kambing ini adalah saat ia pingsan Jadi ketika kambing tersebut merasa panik atau terkejut Otot-ototnya akan menjadi kaku dan akan menjatuhkan tubuhnya seperti orang pingsan Perilaku kambing yang pingsan itu disebabkan oleh penyakit yang disebut Miotonia kongenital dan juga dikenal dengan nama penyakit Thompson Gejala penyakit Thompson yang paling utama adalah otot kaki yang seperti dicengkram Terutama kaki bagian belakang ketika kambing merasa takut atau kaget Saat ketakutan, hewan akan mengalami respon fight or flight Yaitu ketika tubuh memutuskan untuk menghadapi masalah atau lari Pada umumnya, saat takut tubuh akan melepaskan senyawa kimia tertentu Namun pada kambing miotonik atau TNC Kondisi penyakit Thompson bisa menghalangi senyawa kimia yang menggerakkan otot Sehingga bagian ototnya seperti dicengkram dan ia terjatuh Meski disebut pingsan Sebenarnya kambing yang memiliki gen miotonia kongenital bukan benar-benar pingsan Melainkan ia ambruk dalam keadaan sadar Sigung mengebuarkan cairan busuk Sigung terkenal sebagai salah satu hewan paling bau di dunia Ada banyak spesies sigung, warnanya pun beragam Mulai dari hitam, putih, hingga coklat putih Uniknya warna tersebut sebenarnya merupakan sinyal peringatan bagi musuh untuk pergi menjauh Bagaimana jika si musuh masih bandel dan tidak mau pergi Sigung tidak punya kemampuan lari cepat Satu-satunya cara mereka untuk mempertahankan diri dengan mengeluarkan cairan yang berbau luar biasa Cairan itu dikeluarkan dari kelenjar di dekat anusnya Tapi itu bukan kotoran atau air seni Sebelum mengeluarkan cairan berbau menyengat tersebut Biasanya sigung akan mengaum keras Lalu dia akan mengembangkan bulunya serta mengibaskan ekornya Jika digambarkan, bau cairan itu seperti bau telur busuk karena cairan tersebut mengandung berbagai senyawa termasuk sulfur Gawatnya, semprotan mereka cukup jauh dan akurat karena bisa mencapai jarak 3 meter sekali semprot Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sigung dapat mengeluarkan cairan berbau busuk ketika ia merasa terancam oleh predator Sebelum melepaskan cairan tersebut, sigung akan membalikan badan, menundukkan kepala, menaikkan ekor dan menjejakkan cakar depannya ke tanah sebagai ancang-ancang Reaksi tersebut digunakan sebagai peringatan sebelum sigung mengeluarkan cairan dari anusnya Ketika predator tidak lekas menghindar, sigung kemudian membentuk tubuhnya menjadi huruf U Dengan anus yang menghadap musuh untuk menyemprotkan cairannya Cairan berbau dari sigung tidak berbahaya tetapi baunya akan tetap tercium dan menempel selama beberapa hari Dilansir dari sebuah sumber, bau dari sigung dapat tercium bahkan dari jarak setengah kilometer Kangguru melempar anaknya Kangguru merupakan salah satu hewan mamalia endemik Australia Kangguru adalah hewan mamalia yang menjadi ciri khas dari benua Australia Zaman dulu orang-orang pribumi aborigin di pedalaman Australia menamakan hewan unik ini dengan nama gangguru yang berarti hewan cepat berwarna abu-abu Kangguru juga memiliki kebiasaan unik yang tidak semua hewan melakukannya Misalnya saja ketika kebiasaan aneh kangguru adalah ketika kangguru merasa terancam sedang dikejar predator Maka kangguru yang biasanya menyimpan anaknya dalam kantongnya itu akan membuang anaknya Supaya predator yang ingin memangsanya jadi hilang konsentrasi dan akhirnya akan memangsa anaknya Ini sungguh diluar dugaan, karena biasanya hewan lain akan berjuang mati-matian untuk mempertahankan anaknya Tapi kangguru malah melakukan hal sebaliknya Ada keunikan lain juga dari hewan kangguru ini, bahwa kangguru merupakan hewan yang pandai berenang meskipun hal itu jarang terlihat Kangguru dapat berenang cukup lincah dengan kecepatan yang cukup baik Kedua kaki belakang kangguru dapat digerakkan secara terpisah dan bebas Sedangkan kedua kaki depannya digunakan untuk mengatur keseimbangan tubuh di dalam air Namun meskipun mereka pandai berenang, pada dasarnya mereka tidak suka berenang Itulah sebabnya jarang terlihat kangguru berenang di alam liar Jika kangguru menemukan hewan lain ketika ia berenang Biasanya ia akan berusaha menenggelamkan hewan tersebut karena dianggap sebagai ancaman serius Unta makan kaktus Unta adalah salah satu hewan paling luar biasa di dunia Mereka mampu bertahan hidup di gurun yang merupakan salah satu tempat paling ekstrim bagi makhluk hidup Tahukah kalian bahwa ada unta yang memiliki dua punuk dan ada yang hanya memiliki satu punuk Unta Arab atau Kameles dromedarius atau biasa disebut dromedari hanya memiliki satu punuk Sedangkan spesies untuk Kameles bakterianus alias unta bakteria memiliki dua punuk Ada pula unta bakteria liar atau Kamiloo sperus yang juga memiliki dua punuk Bentuk adaptasi hebat lain yang dimiliki unta adalah kemampuannya untuk makan kaktus yang dipenuhi oleh duri tajam Karena kaktus seringkali adalah satu-satunya sumber makanan di area gurun pasir Maka kemampuan tersebut sangat vital bagi mereka Bagaimana unta bisa mengunya duri-duri dari kaktus tanpa terluka Dilansir dari beberapa sumber bahwa unta memiliki struktur keras bernama papilaya di dalam mulutnya Papilaya tersusun dari keratin sama seperti kuku manusia Dengan papilaya tersebut unta bisa mengalahkan duri-duri kaktus supaya tidak menusuk mulutnya Ada juga keunikan lain dari unta Ada organ yang berbentuk seperti lidah tapi banyak orang menyangkanya dengan lidah yaitu dula Unta dromedari jantan memiliki dula, semacam organ berwarna merah jambu yang terletak di tenggorokan dan dapat digelembungkan Karena dula menyembul keluar saat digelembungkan, orang awam kerap mengelirukan dula sebagai lidah Alasan kenapa untadromedari jantan menggelembungkan dula miliknya adalah untuk menarik perhatian betina Terima kasih telah menonton!